Halo, ketemu lagi dengan saya Dedyka Tomo di Dekasport, sport for your hobby. Kali ini kita mau review Geforce 9, leaning Geforce 9. Oke, raket ini raket low-end lah ya, saya bilang low-end harganya di bawah Rp300.000, antara Rp250.000 sampai Rp350.000, saya beli Rp299.000, itu udah dapet paket komplit untuk starter pack atau starter kit pemain badminton baru. Apa aja isinya, dapet baju, kemudian ini bajunya yang saya pake ya, kemudian dapet tas, tas 1R, ini bukannya modelnya di sini ya, bahannya kayak kain blue drew gini, kemudian dapet raketnya tentunya, sama senar AP64 turbo, liling AP64 turbo, dan pasang senar juga sekaligus. Oke, kita ke spesifikasinya, untuk spesifikasi kita bandingkan sama 3 nih ya, pembandingnya adalah lining SS2020, ini abangnya dikit, harganya sedikit lebih mahal, dari Super Series. Ini apakah ziggler, harganya Rp325.000 batangan, kalau personal bisa jadi Rp400.000 sih, tentu gak apa-apa, kita sebagai pembanding aja ya. Oke, ini brandnya lining, serinya GeForce 9, dia ada varian 8, 9, 10, 8, 9, 10 itu sama aja sih spesifikasinya, bedanya hanya di motif catnya saja. Kemudian, sel paketnya tadi ya, senar plus raket plus pasang senar, kemudian tas sama kaos. Jadi ini starter kit lah, untuk main badminton, tinggal nambah celana sama sepatu. Kemudian harga Rp295.000 sampai Rp350.000, meskipun kalau tak cek itu ada yang Rp260.000. Cuma gak tau paket pembeliannya apa, kalian harus cek dulu sebelum beli. Kemudian materialnya, ah ini materialnya tidak ada yang istimewa di material ini, hanya carbon fiber di frame material. Kemudian di saham material ada full high carbon graphite. Tidak ada fitur seperti TB Nano atau UHP safe, itu gak ada. Jadi hanya carbon aja sih dia. Kemudian flexnya medium, standar ya rakyat. Harga segini memang biasanya medium atau half flex. Kemudian beratnya 87 gram plus minus 4. Ini rakyat kategorinya berat, kalau di Yonex itu kelasnya 3U. 87 gram, bahkan setelah saya pasangin senar dan juga grip beratnya jadi segini nih, 102 ya. Oke, kemudian panjangnya 675. Cuma kalau kita ukur dengan rakyat lainnya, ini juga 675 nih harusnya. Ternyata dia lebih panjang. Kenapa? Karena ada sedikit problem di frame-nya. Yaitu frame-nya dia menjadi oval. Kenapa? Karena material frame-nya tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus. Ketika dipasang senar, dia terdeformasi. Bentuknya itu jadi, jadi apa ya, ketarik. Sehingga jadi lonjong. Ini kalau kita bandingin sama yang ini, dynamic optimum frame yang normal, dia jadi ada selisih. Nah, ini jadi lebih kecil. Ya, wajar lah ya. 300 ribu, nggak sampai. Oke, terus balance point-nya di 300 mm, artinya dia head TV. Head TV ini lumayan head TV-nya. Terasa juga maximum tension-nya 30 lbs. Tapi saya sarankan kalian paling banter 28 lah. Saya ini 28 aja udah kebentuk kayak gini nih. Udah ketarik gini ya. Apalagi kalau dipasang 30. Bisa-bisa... Patah lagi. Ini juga saya ngeri nih kalau putus nanti seperti apa. Oke, grommage-nya 72. Untuk detail tampilan, bisa dilihat di video unboxing ya. Oke, kita cukup di situ aja. Bahas tentang spesifikasi. Karena saya akan bercerita tentang feel-nya. Feel-nya itu pas saya tes di lapangan, saya sempat emosi. Ini rakyat bikin emosi. Kenapa emosi? Aduh, satu. To the point lah. Jadi pas untuk kontrol itu susah banget. Not oke saya bilang. Kenapa? Saya drop shot berapa kali-kali. Saya adjust lagi. Saya turunin lagi. Saya ini lagi. Masih aja nggak dapet. Nggak dapet kontrol feel-nya. Ini nggak enak banget buat kontrol. Net juga ketinggian. Banyakan ketinggian sih. Ketinggian. Nggak enak banget deh buat kontrol. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena setelah pakai racket ini, saya coba racket yang lainnya dan kembali lagi. Feel saya kembali normal. Drop shot normal. Netting normal. Oke, kemudian di smash. Itu juga sebenarnya power-nya masih lumayan keluar. Meskipun tidak optimal. Jadi ada power yang tereduksi. Tapi masih dapet lah power-nya dibanding ISO power 666 kemarin yang saya review. preview ini masih agak mendingan. Tapi arah step angle-nya atau sudut ketajamannya jelek sih. Jelek banget. Tapi power-nya masih lumayan lah. Karena dia memang racket berat. Jadi power-nya masih dapet. kemudian untuk lob. Ini untuk lob berat banget. Pertama saya tes dulu dari back to back. Ternyata nggak sampai belakang. Kalau dari tengah baru sampai belakang. Ya udah. Saya coba lagi. Wah, tin tenaganya masih. Nggak sampai belakang juga. Wah, ini racket berat sih. Untuk lob. Kurang terlalu oke lah. Kemudian untuk defense. Untuk defense lumayan lah. Lumayan good. Walaupun nggak yang bagus-bagus amat. Tapi masih lumayan enak untuk defense. Kemudian untuk drive. Saya pikir drive-nya nggak enak. Ternyata masih lumayan. Walaupun kecepatan bolanya nggak terlalu cepat. Jadi bola yang kita pukul nggak cepat. Kenapa ya? Ini racket berat. Kemudian juga head heavy. Expectasi kita pasti power-nya luar biasa. Power-nya gede. Ternyata nggak juga. Karena mungkin karena materialnya. Biasa aja. Nggak ada yang spesial dari materialnya. Tidak ada teknologi seperti. Kalau di lini itu ada USB shaft. Ada TB nano. Ini nggak ada loh. Jadi bener-bener polos. Hanya high tensile slim safe. Kemudian. Full high carbon. Nggak ada teknologi apa-apa. Berbeda sama. Punya. Liling SS-2020. Dia sudah pakai TB nano dan. Apa? Japan Edition ini pakai. Full Japan Carbon. Jadi masih agak mendingan. Kemudian kayak Apex ini ada IPN Graphite. Nah paling tidak ada teknologinya lah ya. Ini polos banget sih. Itu yang membuat. Racket ini menjadi kurang. Kurang enak dipakai. Dengan rakyat 87 gram ini. Contohnya biasa. Saya pakai Valtric atau Astrog. 3U. Wah. Jauh banget rasanya. Rasanya jauh banget. Jadi kalau kita bandingin sama SS-2020. Memang tidak terlalu Apple-Apple ya. Ini 360-350 sampai 400 ribuan. Harganya juga lumayan jauh. Selisih 50 sampai 100 ribu. Kalian bisa lihat sendiri. Dari tampilannya juga beda. Ini saya bilang good aja ya. Karena kelihatan banget. Kalau ini bukan raket mahal. Kelihatan. Kemudian Smash juga SS-2020. Buat Smash enak banget. Ini enggak. Apex juga untuk Smash masih enak banget. Kemudian untuk Klopp. Nah ini mirip-mirip nih. SS-2020 sama GeForce tuh mirip-mirip. Kemudian untuk Drive. Ya lumayan lah. Sama-sama bagus. Kemudian untuk Control ini not oke nih. Kemudian untuk Defense. Ini masih mending. Daripada si SS-2020 kalau untuk Defense. Terutama untuk Lift Defense dari Smash. Nah kita ke kesimpulan ya. Kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah. Raket ini. Raket yang kalau pepatah Jawa bilang itu. Reko ngoworupo. Atau harga enggak bohong. Memang harganya murah. Jadi kualitasnya untuk feel mainnya kurang oke. Kenapa? Karena tadi balik lagi ke teknologinya. Teknologi materialnya dia. Tidak mengusung teknologi yang mahal. Karena teknologi material itu. Biasanya identik dengan. Mahal. Oke. Kemudian. Rekomendasi. Raket ini. Rekomendasinya adalah untuk. Pemain. Yang baru. Yang butuh starter. Kit badminton. Butuh baju. Butuh raket. Butuh tas. Kalian bisa mulai beli ini. Karena kalian. Sudah dapat paket komplit. Dan. Harus punya power yang cukup besar. Untuk handling. Raket berat. Jadi kalau. Tenagamu. Pas-pasan. Atau merasa kurang. Akan sangat. Melelahkan pakai raket ini. Akan sangat. Keteteran pakai raket ini. Oke. Not recommended. Buat pemain. Yang sudah. Intermediate up. Saya sih jarang sih. Gak pernah lihat sih. Pemain-pemain yang. Jagoan kampung. Jagoan kompleks. Itu gak ada yang pakai ini sih. Karena. Masih mending. SS. Atau turbo sih. Daripada GeForce. Karena gini ya. GeForce itu sebenarnya. Lebih spesial. Lebih unggul. Ketika dia ada di. Lightweight racket. Racket. Atau racket yang ringan. Itu dia lebih unggul. Untuk racket-racket yang kelasnya 43U. Menurut saya. Super series lebih baik. Atau yang seri turbo itu lebih. Baik daripada yang seri GeForce. So kalau kamu mau beli GeForce. Pastikan belinya yang. Untuk lightweight. Yang memang kalian memang suka. Racket-racket ringan. Oke. Demikian saja dari. Saya review kali ini. Semoga bermanfaat. Pikir-pikir lagi. Kalau mau beli racket ini. Saya beli racket ini. Kenapa? Karena saya ngincer bajunya sih. Oke. Saya buat nge-vlog. Terima kasih. See you. Daaah.